Tolong! 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 Tolong saya! Kenapa? Saya nggak bisa keluar dari sini, Pak. Kamu tersesat? Iya, saya tersesat. Ini memang ruangan ini agak sedikit menyeramkan ya? Aduh, saya takut, Pak. Karena dalam hutan ini gelap. Iya, Pak. Kamu sih, makanya kalau lagi ke sini jangan sendirian, dong. Enggak, tadi saya tanpa rame-rame sama teman-teman saya. Teman-teman saya nggak tahu kemana, tinggal saya sendiri. Itu berarti kamu tersesat? Iya. Ini memang ya, jalan ini ada kelihatannya sama, tapi sebetulnya berbeda. Mungkin kamu tersesatnya di situ. Terus ini apa, Pak? Memang ya, ini kecap yang besar. Jadi memang ya, fenomena yang terjadi ketika tersesat di hutan dan selalu jalan di tempat yang sama. Ini mitos menyebutkan, jika orang tersesat di hutan, maka dia akan berputar-putar dan kembali ke tempat di mana ia memulai perjalanannya. Peneliti melakukan sebuah penelitian ilmiah tentang mitos tersebut. Mereka menemukan bahwa kita dapat melakukan perjalanan dengan lurus ketika matahari atau bulan terlihat. Saat matahari dan bulan tidak terlihat, kita akan tanpa sadar bergerak mengitar. Tanpa acuan gedung tinggi ataupun gunung, kita pun akan tanpa sadar berjalan tanpa arah. Jika kita berjalan dengan mata tertutup, kita pun akan susah untuk berjalan lurus. Udah dua hari saya nggak bisa keluar di sini. Hati-hati, tapi kamu di sini. Kok bulu ketak gue akan merinding ya? Aduh, seram banget. Oh... Bro! Siapa ini? Oh, orang! 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 Dimana-mana kita tuh yang takut sama situ. Kamu siapa? Aku Kunti. Kunti siapa? Kunti siapa kamu? Sana dikit. Oke. Kamu kenapa, Kak? Enggak, kan aku Kunti. Ngapain kamu di hutan ini? Ya, aku kan emang lagi di sini mau belanja. Nah, Kunti belanja. Kunti bayang. Tolong dong, mas yang itu serem banget. Masa kamu takut ya, mas Kunti? Masa Kunti takut sama orang? Tapi bener kok, emang aslinya setan itu takut sama orang? Iya, aku takut. Mas, aku mau ke pasar. Pasar apa? Eh, ngomong kamu. Emang jin punya pasar? Pasar. Aku mau ke pasar bubrah. Pasarnya para jin. Wih, ngeri banget. Jadi ada pasar yang dinamakan pasar bubrah. Ini dikenal di warga sekitar sebagai pasar setan atau jin. Tempat bertransaksinya para dedemit. Wih, ngeri banget. Pada batu besar yang berserakan di pasar bubrah, dipercaya sebagai warung dan meja kursi mahluk halus. Mitosnya, pasar bubrah merupakan pusat kerajaan setan penguasa gunung Merapi. Jika ada pendaki yang pikirannya tidak bersih, maka akan disesatkan oleh dedemit penguasa Merapi. Banyak pantangan yang dipercaya oleh penduduk dan pendaki di pasar bubrah. Yaitu kayak nebang pohon, merumpuk, mengambil atau memindahkan benda yang ada disana. Berbicara kotor, buang air kecil, dan buang air besar. Oh, jadi kalau kita mau buang air kecil dan buang air besar gimana dong? Ya, harus ada ritualnya lah. Jangan sembarangan. Nanti teman-teman saya pada takut. Emang ada punya pengalaman misteri sahabat pagi di gunung Merapi? Mungkin ada sih. Tapi sebentar ya, saya mau make up-an dulu. Bibir saya pucat banget deh. Eh, syaitan mengapain make up. Teman-teman syaitan juga begitu. Ini udah ada sahabat pagi ini, coba kita telepon dulu ya. Halo. Selamat pagi. Pagi. Ya, dengan siapa ini? Yunsen. Siapa? Yunsen. 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 Iya, benar. Oke, Yunsen. Boleh cerita dong berbagi sama kita, punya pengalaman misteri nggak ketika di gunung Merapi? Pernah ke gunung Merapi? Pernah. Pernahnya bulan Maret 2015. Waktu itu, saya sama tim. Sama tim ya? Juga tujep tim ya? Punya. Kita ada tim. Berniat naik Merbabu Merapi. Ya. Itu, tekstok tidak ngecam. Gitu. Selepas, turun Merbabu yang belum pertama kali. Finis. Hari itu jam 1. Jam 1 malam. Ditacar dari Niyose Loboyo Lali. Iya. Mujuk ke puncak serapi. Karena saya sweeper di belakang, hal pertama saya ketemu, merasakan itu ketika saya niat melepas jaket karena penas gitu kan. Saya bawa tas kecil dan kamera, itu kamera saya taruh di sebuah batu di track itu. Saya ketinggalan, saya lupa, kameranya saya jalan, FI-nya, saya turun lagi. Kadang hanya tim kita saja yang naik jam, kita jam segitu. Itu, dari sisi hutang sebelah kiri, kalau jarum menanggap, ada yang memperhatikan. Oh, ada yang ngeliatin? Iya. Saya kayak nggak tenang gitu. Pokoknya itu ada sesuatu yang memperhatikan melihat saya gitu. Kalau saya ngambil itu. Untuk tok-toknya sendiri sih, hanya hitam-hitam saja. Mungkin itu belek emas kali, mungkin. Tapi memang kejadian-kejadian itu sering ya di sana ya? Saya tahu kejadian itu, Pak. Kurang tahu sih kalau untuk itu, karena kita kan untuk hanya sekedar hobi aja, nggak meyakinkan itu semua gitu. Ya itu yang saya rasakan, tapi itu pendahian. Ya itu. Tapi Alhamdulillah semuanya selamat ya? Alhamdulillah semuanya selamat. Pernah dengar pasar buberah nggak di sana? Ya, saya tahu itu kan, itu terkenalkan. Karena itu biasanya buat tempat-tempat, camp para pendaki, atau biasanya untuk, apa ya, summit attack lah. Persiapan summit attack di pasar buberah itu. Tapi pasar buberah itu ini nggak? Serem nggak? Kalau sekilas di pagi hari, enggak. Enggak ya? Biasa aja, nggak biasa aja. Cuman kalau malam hari kurang tahu. Oh, iya. Karena belum pernah ketemu di malam hari. Iya, iya. Soalnya saya dengar sih, katanya banyak cerita-cerita itu tepat pasarnya para jin. Katanya gitu, mitosnya. Oh. Rata-rata sih setiap gunung punya. Iya, iya. Masuk meratih. Iya, iya. Oke, oke. Sip, makasih loh mas informasinya mas. Iya, iya, iya. Sudah berbagi dengan kita ya. Makasih. Selamat pagi. Sebenarnya kejadian itu saya tahu. Yang dia diperhatikan itu teman saya, si Gundo. Si Gundo. Si Gundo Rowo. Sebenarnya dia GR aja. Orang diperhatikan bukan dia. Yang di belakang ada cewek manis. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Aduh, kalau gitu saya cari makan dulu ya. Lapor, saya. Ini kita akrab banget sama setan ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Mari, mari, mari. Siap. Hati-hati ya, Rang. Pernah nggak di sini kamu menemuin mobil yang tiba-tiba berada di tengah hutan? Kita mah, walaupun setan ya, banyak yang koleksi mobil. Banyak ya? Ini ada empat penumpang mobil dibuat bingung karena tiba-tiba mobilnya berada di desa Karedok. Karedok. Padahal desa Karedok tidak ada akses jalan yang bisa dilalui mobil. Penumpang ini berangkat jam 6 sore dari Bandung dan sebenarnya tujuan mereka ke desa Liang Julang di kecamatan Kadipaten Majilangka. Mereka secara tidak sadar berjalan berada di tengah hutan sekitar pukul 10 malam. Mobil terhenti karena jalan di sana hanya tanah dan batu. Supir mengaku jalan yang dilalui mulus, tapi tidak ada jalan mulus di daerah tersebut. Ini misteri memang. Kesokan siang yang mobil ditarik dengan jeep dan dibantu 10 warga, polisi, dan anggota TNI. Hal ini ternyata bukan pertama kali terjadi di sini. Sebenarnya kita waktu itu memang lagi cari mobil taksi online ya. Pas lagi order, ya dia ke situ aja. Kita udah naik, cuman ya nggak sampai tujuan. Itu sih kejadiannya. Emang kita-kita juga yang mainin. Oh, di situ-situ juga amatimnya. Jatah juga, emang amatim. Nah, ini dapet juga nih makanan gue nih. Apa nih? Telur. Wah, dapet di mana tuh? Hei, jangan bawa telur ayam dong ke hutan. Ada larangannya bawa telur ayam kalau melewati hutan. Ini terkenal juga di Kalimantan, bukan di sini doang. Banyak masyarakat yang percaya tidak boleh bawa telur ayam kampung dan melewati hutan pada malam hari. Alasannya adalah telur itulah adalah hal yang diincir oleh makhluk halus penjaga hutan. Lo kayak ngasih makan kita-kita. Oh gitu. Aduh. Makanya jangan asal-asalan bawa telur ke hutan. Ngomong-ngomong soal hutan, saya juga pernah punya pengalaman. Di mana? Ada penampakan UFO di hutan Amazon. Wah. Ini hutan Amazon itu kan hutan yang terkenal banget ya di Amerika Selatan ya. Ini tiba-tiba gempar. Penampakan di sana berhasil didapatkan dengan menggunakan satelit Google. Tyler dari Sekur Tim 10, bagian penelitian UFO, menyebutkan benda itu benar-benar bisa diamati lewat Google Map. Terlihat satu sisi UFO dengan lampu-lampu bulat yang menyala, UFO ini berukuran cukup besar jika dibandingkan dengan pohon-pohon di dekatnya. Jadi ada sebetulnya. Yaudah Ram. Maaf ya, kita udah main-main ke hutan. Ya, ya, ya. Kita gak ganggu kok. Ya, kita enggak. Lu pada suka makan telur kan? Ya, ya. Kasih deh ya. Kita mah kasih tau aja. Kalau saya mau baik. Kalau ada apa-apa saya bilang situ aja ya. Kalau ada apa-apa saya bilang situ. Tapi jangan ngandelin amat. Iya, ya. Kan lu kena orang dalem. Ya, gue gak ada tepon tapi gak ada nomor, gak ada tepon. Gak ada telepon dulu. Di WhatsApp aja ya. Kalau ini katanya gak ada telepon. Yaudah kalau gitu, kita ketemu lagi di Pagi-Pagi. Semangat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.